Kabar duka kembali menyelimuti dunia musik dangdut tanah air. Pedangdut senior Neneng Anjarwati dikabarkan meninggal dunia pada Rabu 14 Juli 2021 pada pukul 2 pagi dini hari tadi. Kabar meninggalnya pelantun lagu Madu Merah itu pertama kali disampaikan oleh sahabatnya Elvi Sukaisi dan digonfirmasi langsung oleh anaknya Neneng Anjarwati bernama Lia. Namun hingga saat ini tak ada informasi lebih lanjut mengenai penyebab kematian pedangdut nyentrik tersebut yang identik dengan kacamata hitamnya. Ucapan salam duka juga disampaikan oleh pedangdut muda bernama Ines Bahladiva melalui akun Instagramnya. Ia menceritakan jasa Neneng dalam karir bernyanyinya. Ya Allah, dengar kabar ini kaget banget. Langsung lemes sejadi-jadinya. Gak nyangka, Teteh adalah salah satu senior terbaik untuk Ines. Teteh yang tahu persis awal perjalanan karir Ines. Karena Teteh adalah senior pertama yang ngebantu karir Ines. Tulisnya Selamat jalan Neneng Anjarwati. Semoga tenang di sana dan karyamu tetap abadi.